Oke berhasil ya kak, oh I see Di atas sana papa pasti bangga melihat anaknya, oh no Oh no, papa kita sudah meninggal guys Kenapa jadi set begini ya, oke Thank you very much, dadah ma Eh, mantap Lah, hilang tiba-tiba, lah 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 Kenapa nih orang lain lari ke gue nih Kita harus setting money juga guys, jangan sampai kita spend too much Nice Wih, kenapa nih Wah Buset Gue gak ngerti dah kenapa kayak gitu Satu, let's go Oke Set, widi Animasinya absurd banget ya Uh, Limea apaan tuh Tuh, kan bener kan teori gue guys Dia satu Wih, warna hijau bro Wih, keren banget Wah, kita kasih makan Hey guys Kembali lagi bersama gue di channel Filosofy Dan di video kali ini kita akan bermain game Aku, si Peternak Lele Yang merupakan game nomor satu di kategori simulasi di Playstore Jadi kita akan lihat seperti apa game Aku, si Peternak Lele yang satu ini Langsung aja lah kita play game yang satu ini Ya, kenapa game ini bisa menjadi nomor satu di Playstore Oke, sepertinya disini ada wanita guys Wah, kenapa nih Harus ada quest kah disini Mungkin disini gamenya kayak RPG-RPG gitu kah Gimana nih, cara-cara nih Oke, coba kita interaksi Oh, mama Ternyata dia ibu-ibu kita guys Mama, akhirnya kita sampai Di kota ini mama siapa Papa katemu Oh, oke Jadi kita sepertinya anaknya si mama yang satu ini ya Ayo kita Ayo kak ikutin mama Oke, let's go Mau kemana nih bu kita Oh ya, by the way guys Kalau misalkan kalian masih denger Ada suara konstruksi bangunan ya Di background Mohon maafkan saja guys Karena memang tetangga gue masih renovasi rumah ya Jadi kita abaikan saja suara konstruksi rumah Di background noise, oke Kita langsung aja lah fokus ke gamenya Oke Kita harus interaksi lagi nih Nah, ini dia nih Tanah yang mau ceritakan ke kakak di rumah Ini adalah tanah peninggalan papa Dan tanah ini akan diwariskan ke kamu Oke Semoga keinginan kakak untuk membangun peternakan lele Berhasilnya kak Oh, I see Di atas sana papa pasti bangga melihat anaknya Oh, no Oh, no Papa kita sudah meninggal guys Kenapa jadi saat begini ya Udah lanjut-lanjut Amin No Jadi ternyata ceritanya adalah ini ibu kita Dan kita harus melanjutkan usaha orang tua kita Untuk beternak lele Oke lah kalau begitu Sekarang apa yang harus gue lakukan disini Ada sampah yang sangat bau disini Terus ada pepohonan Sepertinya mungkin bakal kita tebang Terus gimana lagi nih Gue harus ngapain ya disini sekarang bro Coba kita pencet tanda tanya disini Halo Cara mengembangkan lele Nah Ada tutorialnya nih Beli bebet lele di Pak Kumis Jangan lupa beli pakannya Lalu Masukkan lele ke terpal Rawat lele sampai jumbo Halo Belanja lele Sediakan terpal Oh, kita harus sediakan terpal Terus pakan lele Terdapat dua varian nih Ada pelet small Ada pelet jumbo Dan disini aja bisa beli bibit lele I see Oke, seperti itu doang ya Berarti pertama kali kita harus ke Pak Kumis Pertama ini bisa diilangin gak nih by the way Nah, gak bisa guys Kayaknya butuh kayak sapu gitu ya Oh, siapa nih Halo Siapa kamu? Kamu pengen ikut bisnis saya kah? Bisnis auto sukses dan 100% profit Lagi pada disini rupanya Wah, siapa lu? Bayar utang lu No Dia yang mau bayarin utang Utang apaan? Oh, jadi lu gak tau ya Silahkan Ibu Wimpi Sari Ceritakan sendiri No, utang apa ini? Kenapa gue ada utang, nak? Eh, ma Maaf ya, kak Mama baru cerita Jadi sebenernya Papa punya utang No, no 600 juta Karena Papamu udah gak ada Utangnya jadi dibuang ke Mama No Depth Collector Dan ingat Kalau hutangmu gak dibayar Tanah ini saya ambil Tidak, Pak Tolong jangan Ini Tanah lele saya Saya ingin jadi pengusaha lele Oke, oke Oke, ayo cepetan Cepetan Gue pengen jadi pengusaha lele Cepetan Lu kira anak lu baru SML Kalau lu bisa bayar utang 600 juta? Emang bisa? Kecil itu Jangan ngerenain gue ya Lihat aja nanti Kita bilang aja Lihat aja nanti ya Lihat aja nanti lu Gue bakal bayar utang semuanya Gue bakal bayar semua utang Bapak gue Gue bakal datangin lu lagi nanti Waduh Ternyata kita dibebani hutang guys Maaf ya Kak, mau lu ceritain ke kamu sebelumnya? Ya gak apa-apa mah Ngomong-ngomong udah sesediain persungkapan Oh Iya Nah ini terpal nih guys Berarti Kita harus ngapain nih? Kita harus kesini kah? Kita harus bawah ya? Oh Maksudnya gimana? Oh nih Nah Kita taruh disini berarti ya Hap Nice Kok Sabar Lompas mungkin Nah Oke Kan gue ngapain? Nah Oh Kita ngomong lagi nih Kesini nih Nah Tutoriya dulu ya guys ya Jadi ini adalah terpal Kamu bakalan butuh ini Untuk naro lelelele kamu Jadi jangan kebanyakan ya Satu terpal ini cukup menampung Lima ikan saja Tolong pindahkan terpal ini Kesana dong Oke 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 Udah dipindahin mah Santai santai Oke Lanjut lanjut Nah bagus bagus Buat lele dan pakannya Kamu bisa andalain pakumis Di tengah jalan sana Oh Oke Bilih lele Kasih makan lele Lele udah gede Jual kepakumis I see Kayak reseller gitu ya Kita ya Kerjanya ya Kalau mau tanya-tanya Pecet tombol Tanya di atas Oke Thank you very much Dadah mah Oke semantum Lah ilang tiba-tiba Lah 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 Kenapa nih Orang lari-lari ke gue nih Ada apa pak polisi Saya gak berbuat apa-apa loh Selamat pagi Kamu anak kayak ibu wimpi Sehari ya Di kota ini Sedang ada malingnya Berkeliaran Hati-hati ya Oke oke Jadi ada maling guys Kita harus hati-hati Atau enggak Lele kita bakal diambil Oke Pertama kita harus beli Lele-nya dulu Habis itu kita kasih Makan si lele Katanya untuk membeli lele Kita harus beli disini Yaitu di toko pakumis Uh Kenapa remutnya sangat putih ya Seperti Warna Dindingnya Haha Oke lanjut ya Next Ini gimana cara belinya Bo Cara belinya gimana nih bro Oh ini nih Mr. Bond Oh ini Mr. Bond guys Katanya pakumis Nah 655 Wah gak cukup dong Axelotel Gue mau beli lele Doang nih Gue beli lele Dimana Katanya di seberang jalan Coba cari pakumis Pakumis Mungkin ada disini ya Oke ini bukan Sepertinya ya Kita cari-cari Kita eksplorasi dulu guys Kita eksplorasi dulu Disini bukan Dan disini Kalo gue liat-liat Disini ada taman-taman lain guys Ada tempat-tempat lain Yang kemungkinan besar Kita bakal bisa beli Kalo misalkan kita Udah punya uang ya Nah ini Kayaknya nih Oh bukan ya Ini tanaman nih Kayaknya gak mungkin Ini dah Itu bukan sih Yang ini nih Tidak ada dua ini guys Berarti Ini ya Nah ini kayaknya ini nih Oke Coba kita interaksikan Nah Bener sekali kan Pakumis Oh Ngapain kesini Aku pengen beli Makan lele Semol lele Semol pelet Oh pakan lele Itu makanan lele guys I see Jadi kita butuh 250 Mungkin kita beli yang Small-small dulu ya Untuk usaha kecil-kecilan dulu Oke Enter quantity Kita disuruh masukin 5 kali cukup ya Coba 5 kali 250 Itu Lebih dari seribu ya Oke Gak apa lah Nah udah cukup Mau beli yang lain gak Kita beli bibit lele Kita beli Wah lelenya mahal banget Basic plastik Ada common plastik Ada real plastik Juga dong Aduh Sekarang kita beli yang common dulu lah Karena gak cukup nanti duit kita Kita beli 2 atau 3 3 itu 60 Oh 2 aja dah Kita harus setting money juga guys Jangan sampai kita spend terlalu banyak Nice Wih Kenapa nih Wah Buset Gue gak ngerti dah Kenapa kayak gitu Oh itu Mungkin gue agak paham guys Itu mungkin Kayak agak Kayak agak lagi Kayak sistem gaca mungkin ya I don't know Jadi dia kayak ngambil gitu Terus kita bisa dapat Makanya tulisannya common lele I don't know lah Mungkin yang seperti itu ya I don't know I don't know Oke kita langsung masukin aja disini Nice Wih lele satu kita Sang lele yang kecil Kita harus kasih makan dia guys Kasian sekali Kita harus membayar hutang keluarga Oh iya ini ada Ada ini ya padahal ya Apa itu namanya tuh Ada Ada backpack Astaga Mana ini Wih Itu gue mana pak Apa tuh Makanannya Makanannya gue udah beli tadi nih Wah Aduh penipuan ya Apa mungkin di backpack guys Di backpack Tegak ada masalah Makanan lele gue Mana ya Pelet-pelet itu loh Yang small pellet itu Terdikitan Kita kan udah beli ya Tadi Tidak taruh-taruh dulu lah Lelenya lah Nah nice Sekarang cara kita kasih makannya gimana Oh Didekan ya Oh tuh 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 Kalau kalian lihat tuh Di pojok kiri atas tuh Ada tuh Makanan lele gue ada 5 Berarti kita kasih coba Nah Nice Nice Oke Sekarang mungkin kita tunggu aja kali ya Gue pengen bersihin ini Karena emang kotor disini ya Kayak bau gitu loh Oh bisa guys ternyata Ini kita taruh mana nih Tempat sampah Tempat sampah Coba kita cari ya Karena kotor banget guys Oh ya kan ada backpack ya Lupa filosofi Maaf guys Nah Kayak gitu ya Oke Sekarang kita cari tempat sampah disini ya Kita jadi warga yang baik disini Wih Siapa nih pake skateboard segala Wih bocil Aduh Aduh Kocak Nah tuh tuh Kayaknya disini ya Bokong sampahnya Coba kita taruh disini Item can only break drop at your land Oh Kita taruh disini berarti Iya gak sih Ya gak bisa Bisa gak Tuh apaan tuh Gue lempar-lempar apaan guys Batu ya Wah ini gak bisa di drop guys Ternyata Tuh gak bisa Ya gue kirain ini bisa kita buang Kotor dong Ntar tempat gue Ya yaudahlah Mungkin nanti kali ya Gue juga gak tau lah Gimana itu cara buangnya I don't know Kita bisa lempar batu loh Ternyata disini Oh kayaknya batu itu buat ngusir penjahat ya Mungkin ya Ini gue taruh lagi disini lah ya Tuh aduh kotor banget Sumpah Gue gak biasa guys Ngeliat yang kayak gini nih Aduh Menjijikan sekali Ih bau Ih Sekarang kita kasih makan lele kita Siapa tau dia butuh makan ya Nah ya Kita harus kasih makan guys Biar ditambah gede Nice Makin gede tuh Kalau kalian lihat lele-nya ya Wah Bisa kaya gak nih gue nih Apa nih Boy 5 lele Oh kita ada misi Disuruh beli 5 lele ya Oke oke Coba kita lihat lagi disini ya Ini disini tadi kita lewatin Ini kayaknya tempat-tempat Untuk membeli perawatan ya Sepertinya I don't know Coba kita interaksikan Halo Stacy namanya guys Ah kamu lagi Ngapain kesini Liat-liat Puff Aduh Jutek banget sih kamu Mentang-mentang aku Gagak beli barang disitu Mentang-mentang kita Gagak beli di Jutek Kenapa dia ya Ah udah Jangan beli disitu lagi guys Sombong dia Oke oke Kita kasih makan lagi ya Lele kita ya Aduh Jadi seperti ini ya Gameplaynya ya Oh gak bisa lagi ya Ini apa nih Duit nih Aduh Oh ini untuk menjual lele Oke oke Ini apa ya Kalau ini untuk Kantong pasip Buat apa guys Wah gak bisa ya Gak bisa dipencet guys Yang kantong plastik Ya udah lah Jadi kita bisa jual lele Terus kita bisa rawat ya Itu saja sih guys Coba gue pengen coba sih Pake yang pakan yang gede Pake yang Big Big apa tadi namanya Big itu Big pelet Big pelet Beli bebet lele Beli pakan lele Kita beli yang giant Guys Coba kita Coba ya Apakah Akan menjadi giant juga Lele kita I don't know Kita beli 5 Oh 2000 Cukup mahal ya Oke sudah cukup Enggak Oke Langsung aja Kita coba lihat Akan menjadi apa Lele kita Sebesar apakah Lele kita guys Yuk Kita coba lihat yuk Oh belum bisa ya Aduh Oh Ada waktunya I see Kalau kalian lihat tuh Tuh Ada logo Yang kayak garpu gitu guys Garpu sama sendok Disini tuh Ada waktunya Jadi kita kagak bisa Kasih makan dia terus-menerus Jadi kayak ada cooldownnya lah Tuh Satu menit lagi Baru bisa kita kasih makan lagi Oke Mungkin ya I don't know Sekarang kita ngapain nih Masalahnya nih Untuk Nambah-nambahin duit guys Oh ini ada tempat sampah Disini Sabar-sabar Kalau gitu Jangan-jangan Ini buat taruh disini ya Ini buat disini nih Berarti nih Kita buang ya Nah iya Filosophy dari tadi kamu Aduh Ngapain kamu keluar-keluar sana Dari tempat sampah Ternyata tempat sampahnya disini guys I'm sorry my friend Gue kagak tau soalnya ya Nah kita taruh aja disini guys Oke Kita jadi Warga yang taat aturan Dan membuang sampah pada tempatnya ya Kita coba lihat lagi Lele kita Belum bisa kasih makan 20 detik lagi 20 detik lagi Ayo kita tungguin Kita tungguin ya Gue pengen coba yang kasih pakan Gedenya Kita belum kesini nih Taman guys Nanti ya Nanti kita lihat ya Habis kita kasih makan ke Lele-lele kita Biar makin kuat Dan gemuk Dan berotot Oke 27 detik lagi 6 5 4 3 2 1 Langsung aja kita kasih makan dia Dia butuh makanan guys Kita kasih yang Oh sekarang jadi medium lelenya Alright Alright Oke coba kita kasih makan Ini Nice Coba kasih makan yang ini Oh Semakin besar lelenya Maka dia bakal Membutuhkan pakan yang lebih besar juga Oke Oke Teorinya mulai dapet ya Kita kasih makan lagi nih Wah Kalau kita jual berapa sih ini 19 ribu guys Kok kayak gak balik modal ya Kayak gak balik modal gitu ya Aduh Yaudah lah Coba kita lihat lagi Ini gimana cara kumpulin duit cepatnya ya disini ya Soalnya duit kita kagak bertambah dari tadi Disini apa nih Oh Buat beli perabotan-perabotan mungkin ya Coba kita Wah Lu kenapa sedih bro Jangan sedih-sedih lah Coba kita interaksi kart Hah Halo Mau beli apa Gak mau beli Kok ada salah Dia kayak introvert guys Oh Disini buat beli tepal ya Oke oke lah Kalau begitu Coba kita jual lele Kok penasaran sih Jual lele bakal untung atau kagak ya Tadi kita beli 20 ribu Kan Berarti kalau kita jual Harusnya bisa lebih sih Harusnya Harusnya ya Tuh Disini 19 ribu doang guys Gue kagak tau nih Masalah cara ambilnya gimana ya Lele-nya bisa diambil Gak sih Coba Oh Gak bisa guys Kayaknya cuma bisa dijual gitu aja dah Iya Coba kita beli lele Satu lagi lah Kalau begitu Buat nambahin Nambahin stok Disitu ya Halo pak Saya beli lele lagi ya Aku mau beli bibit lele Pak Basic Plastik 5.50 ribu Wah Belum cukup guys Duit kita Sudah kita beli ini aja nih Yang komo nih Kita beli satu ya Beli satu Let's go Oke Set Widi Wop Wop Animasinya absurd banget ya Wuh Limea Apaan tuh Tuh Kan bener kan teori gue guys Ternyata Ini adalah gaca ikan Oh I see Ini gaca ikan guys Ternyata yang common itu Jadi gak selalu kita bakal dapet yang ikan-ikan kayak biasa Tuh Wih warna hijau bro Wih keren banget Wah Kita kasih makan Kita kasih makan Harganya 34 ribu Buset Lebih mahal daripada harga yang ini guys Weh Untung dong kita Lumayan lah lumayan Ya udahlah guys Mungkin itu aja Sementara ya Untuk gameplay dari Aku si Pertanak Lele Cukup menarik gamenya Kalau misalkan kalian pengen gue lanjutin lagi gameplay dari Aku si Pertanak Lele Kalian komen aja di bawah Dan kalau misalkan kalian ada request-requestan game Kalian komen juga di bawah Oke And We'll see you again in the next video Dadah 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 Dadah